Bisa dibilang olahraga ya, olahraga banget ya ini Ada pimpinan lombanya nggak? Ada jurinya nggak? Ada pembalapnya nggak? Ada, kalau dibalap tuh namanya skrutinering nggak? Ada semua, yaudah ini bisa dibilang kayak balapan Buat temen-temen pembalap lain, memang ini balapan mainan Tapi hadiahnya lebih besar dari balapan kalian semua Selamat siang, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Ikatan Motor Indonesia Yang dimana Ikatan Motor Indonesia tuh udah punya komisi Mini 4WD Boleh perkenalan dulu dari Om Bimo mungkin? Boleh, oke halo saya Bimo Pradikto Kebetulan di Ikatan Motor Indonesia saya menjabat sebagai Direktur Motorsport Games Oke, saya B Saya kebetulan di Komisi Imi Mini 4WD Indonesia sebagai anggota komisi Anggota komisi, oke Kita langsung ngobrol-ngobrol ya Oke Untuk Om Bimo dulu nih Imi itu kan udah jadi wadah para pecinta Imi Mini 4WD Alasan Imi mendukung Mini 4WD itu apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya simpel sih Dwi 2021 kemarin saya pribadi didatangi oleh teman-teman komunitas Mereka minta tolong lah Bisa gak sih kita Mini 4WD diwadahi? Karena selama ini kita sudah ke Kemenpora Kita sudah ke beberapa lah Ke ada seperti Kony lah Kormi Tapi mereka mental semua gitu loh Kebetulan waktu itu saya baru dilantik sebagai Direktur Motorsport Games Dan saya melihat ada Relate lah Ini Relate Saya sampaikan ke teman-teman komunitas Ada pimpinan lombanya gak? Ada jurinya gak? Ada pembalapnya gak? Ada kalau dibalap itu namanya skrutinering gak? Di itu yang ngecekin speknya mobil masuk regulasi Ada semua Yaudah ini bisa dibilang kayak balapan Cuman memang gak ada yang nyetirnya aja Dia jalan sendiri Oke Akhirnya saya ajukan lah ke Atas pimpinan di IMI Ke Pak Bamsud langsung saya ajukan Melalui surat resmi Alhamdulillah diterima Dengan alasan saya cuman bilang bahwa ini Komunitasnya sangat besar Se-Indonesia Dan komunitas ini tuh ada di beberapa provinsi Sangat nasional Dan ini sangat jadi kesempatan yang baik Untuk IMI Dengan berkolaborasi dengan komunitas yang baru lagi Gitu sih kira-kira Oke berarti kalau bisa dibilang Komunitas Minim 4WD nya sendiri tuh Memang ada dari Aceh sampai Merauke? Iya sih Banyak berarti ya? Iya banyak sih Nasional di setiap provinsi ada Kira-kira tuh anggotanya ada berapa banyak? Ya anggap lah dari 38 provinsi ya sekarang ya Ya 2 per 3 nya sih udah ada Saya hitung karena jujur kita lagi persiapan pon Jadi udah mulai berhitung nih Disini ada siapa, disini ada siapa Oh ternyata lengkap juga ya Hampir 38 provinsi nih gitu Udah hampir 30 Udah hampir 30 Ada semua stakeholders di tiap provinsinya Which is Jadi itu kayak si Indonesia ya? Itu se-Indonesia sih gitu Oke Ombe ini sebenernya mau nanya tentang permainannya sendiri nih Sejak kapan sih Minim 4WD tuh Nggak dianggap mainan anak kecil gitu Ini kan kalo ngeliat ini kayak mainan anak kecil gitu kan Jadi kayak Minim 4WD sih sejarah singkatnya dulu aja Hmm Jadi sejarah singkatnya ini udah pasti mainan tahun 90an kan ya Iya Nah jadi kayak yang relate ke orang yang lahir di tahun mulai start tahun 78 mungkin 78? Iya mungkin Jadi sekarang market market yang main Minim 4WD itu udah pasti di atas 30 tahun Oh Jadi starting dari kelahiran mungkin 75 mungkin ya yang relate jadi ada 2 jaman juga gitu 2 era juga si Minim 4WD atau apa ya brandnya tuh Tamiya gitu ya booming di Indonesia itu ada 2 era dari tahun 90an sama 2000an tuh yang 90an itu relate nya pasti sama Dashiongkuru Oke ah Nah tahun 2000an itu relate nya sama Rest and Go yang Magnum Saber, Sonic Saber nah jadi ada udah ada 2 era itu nah 2 era itu tuh yang sekarang pada ngumpul nih pada balas dendam mungkin kayak hobi yang relate lama sekarang kayaknya udah pada punya uang sendiri mencari kesibukan dan hobi Nah dulu mainnya nggak puas gitu kan Iya sekarang bukan nggak puas ya dulu tuh kayak bisa dibilang kayak terbatas lah Terbatas Kita kan minta sama orang tua atau ada yang beberapa orang disunat dulu baru bisa dapet Minim 4WD gitu sebagai reward nya gitu jadi ya mungkin sekarang yang lebih relate lah Iya Lebih relate ya jadi kebetulan relate hobi main iseng nah itu jadi dalem lama-lama jadi serius Jadi serius karena Minim 4WD ini segi kompetisinya menarik ya Menarik ya dari segi kompetisinya itu menarik sekali Kompetisinya tuh gimana boleh dijelasin nggak Maksudnya dari segi pada saat bermain tuh apakah dia paling cepet atau dia yang finish gitu Jadi tiap negara beda-beda sih ya jadi kalau misalnya jadi kita bisa disebut kita di Indonesia punya skenanya sendiri punya skemanya sendiri Dibandingin di negara asalnya nih si Minim 4WD dari Jepang Beberapa negara di Asia juga kayak misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand Beberapa negara di Amerika bahkan di Eropa juga ada Cuma mereka punya skenanya masing-masing Oh berarti di setiap negara tuh nggak sama gitu ya Nggak sama Tapi tetap kita akan nge-platformnya ke Jepang pasti Nah jadi di Jepang itu punya games yang maksudnya punya gameplay yang sedemikian rupa Maksudnya yang udah firm Nah kita tuh sebagai orang Indonesia biasanya kayak kurang puas ya mainnya Gitu Jadi emang kayaknya kita bikin skena sendiri gitu Kalo skena kita tuh 3 hari non-stop tuh main dari pagi sampe malem Kejurnas tuh ya Kejurnas itu Indonesian style tuh Nggak ada di negara lain Nggak ada di negara lain Biasanya kan namanya juga competition apalagi competition mainan Rata-rata tuh diselesaikan pada saat itu juga gitu dalam sehari itu gitu Nah ini di Indonesia doang yang kita main 3 hari Jadi kita kalo misalnya olahraga tuh cabur tuh kayak kita main bridge Lama duduk gitu lama main aja gitu Mirip lah ini mirip banget sih Endurance lah Endurance Indonesia tuh endurance ya Lebih endurance Oke Balik ke Om Bimo ya Gimana pandangan Om Bimo terkait perkembangan Tamiya Kan kita tau dari Om B kan main dari tahun 75 ya Dan udah lama ini kita main Terus dari sejak bergabungnya ke Imi Dari sebelum sama sesudah bergabung dengan Imi Perkembangannya tuh gimana? Ya kalo dari sebelum ya Kalo dari sebelum itu ya Temen-temen bikin event bikin event aja Temen-temen menyebut itu ke jurnas ya menyebut aja itu ke jurnas Dengan price pool 50 juta ke atas itu udah dimasukin Oh ini ke jurnas berarti atau national championship Oh kalo dulu tuh patokannya 50 juta ke atas udah pasti ke jurnas Price pool Price pool nya Dengan sekarang under ikatan motor Indonesia Untuk bisa menjadi ke jurnas itu ada syaratnya Ada standar-standarnya yang harus di achieve sama Harus disiapkan lah oleh promotor Seperti harus race director harus berlisensi Imi Supaya apa sih? Supaya kalo ada masalah bisa dipertanggungjawabkan Ada misalkan ada perbedaan pendapat atau ada tim yang Ya adalah Protes gitu ya Protes lah atau apalah Kita bisa jadi regulator Kita bisa jadi penengahnya Imi jujur tidak mencari apa-apa disini Memang apa namanya Imi hanya bertugas sebagai regulator Promotor Yang memang bisa menjebatani antara racer Sesama racer dan promotornya Kira-kira seperti itu sih mas Dan Perkembangannya Alhamdulillah Makin kesini makin termanage dengan baik Eventnya standarnya pun semakin baik Semakin bagus Semakin bagus Semakin nyaman Racer pun nyaman Happy Walaupun mereka keluar uang Eh gak juara Tapi mereka tetap happy gitu Oh nyaman tempatnya oke lah gitu Mereka akan menunggu Jadi Alhamdulillahnya event yang under Imi itu ditunggu-tunggu sama para racer Itu sih yang kita sangat happy gitu Mereka ayo om kapan lagi bikin lagi Oh Gitu kira-kira Berarti dari sebelum masuk ke Imi itu Istilahnya ya Gak ada regulator yang Gak ada penengahnya gitu Mereka protes ke panitia Iya Jadi sebenarnya regulatornya tuh udah dari komunitasnya aja Oh Jadi kadang-kadang gitu Regulator komunitas perdaerahnya pun aja juga bisa beda-beda Iya Jadi misalnya kayak di Sumatera mainnya gimana Di Kalimantan gimana Kita di Jawa Di Jakarta beda juga Iya Beda-beda Kelas yang dimainkan Misalnya Kelas yang dimainkan misalnya Saya demper Misalnya saya demper ya Atau Indonesia demper kelas Itu Ada banyak subnya lagi Jadinya Perdaerah ya Gimana perdaerahnya Perdaerahnya Gimana Komunitas perdaerahnya itu bikin gameplaynya masing-masing gitu Bikin regulasinya masing-masing Dan sekarang udah ada ini Udah ada regulasi jelasnya Berarti seragam Insya Allah kan seragam Lagi perlahan-lahan Oke Jadi itu emang tugasnya ini Tugasnya ini Untuk gimana caranya merangkul teman-teman Si Indonesia Supaya kita bisa satu visi gitu Satu visi satu rule Jadi kita bisa memajukan Hobi ini bareng-bareng Betul Oke Om Bimo lagi ya Tadi kan sempat ngebahas tentang PON ya Untuk PON 2024 Terus gimana nih Persiapannya si Imi sendiri Untuk bisa masuk ke PON 2024 Oke Jadi Sekarang dari Imi kita Sedang ada tugas Untuk merealisasikan PON ini Sedang dalam masa perjuangan lah gitu Bukan berarti gak bisa ya mas gitu Bisa Sangat bisa Tapi kita optimis bisa pasti Optimis dong optimis Saya sih optimis Sedang dalam persiapan teknis Dari PB PONnya Minta tolong siapin teknikal handbooknya Lalu pastikan provinsinya Di provinsi sudah dibentuk Imi Minim Patuede Komisinya dibentuk di tiap provinsi Jadi kita lagi safari ke teman-teman Di masing-masing Imi provinsi Tolong bro bentuk disana Bentuk 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 Untuk mencapai tadi yang saya bilang Ya kuotanya Dua per tiga lah Dua per tiga dari total Dari 38 provinsi Itu achieve Kita bisa jalan eksibisi PON 2024 Di Sumatera Utara ya oke Saya jujur udah ngomong sama senior disana Bang John Lubis Bang kita cuma butuh tempat Mal 800 meter square Sisanya kita yang isi aja Dari PB PON gak usah pusing Saya bertanggung jawab Untuk merealisasikan Hal ini terjadi Karena jujur aja Bikin event Tamiya tuh Saya ngomong di depan seluruh Kalau lagi rakernas nih kan Kita dapat kesempatan untuk presentasi ini mas Saya ngomong Buat teman-teman pembalap lain Memang ini balapan mainan Tapi hadiahnya lebih besar dari balapan kalian semua Karena saya balapan juga Jadi saya bisa ngomong begitu Ya balapan Saya balap rally mas Juara umum satu Hadiahnya 10 juta Jauh sama Beda tipis sebenernya Beda tipis sama Tamiya Cuman pengeluarannya 300 juta Lebih besar di mobil Jauh gitu lah Itulah yang jadi tolak ukurnya sebenernya Ini balapan Keliatannya balapan mainan Tapi hadiahnya paling besar Dari balapan-balapan yang lain Dari motorsport yang lainnya Dari motorsport yang lain Itu keajaibannya dia di Indonesia Oke Terus mau nanya soal Kan akan mencoba masuk ke PON Nah nanti di PONnya sendiri itu Ada berapa kelas yang akan dilombakan? Dua mas Indonesia damper kelas Indonesia open kelas Ini dua mobilnya ini Oke Nah perbedaannya apa nih Dari dua mobil ini? Kalau ini plug and play Kalau ini terserah Mau dipotong Mau di apa terserah Free for all Free for all Mesin aja yang gak boleh ya? Ya Jadi kita mesin Udah punya regulasi sendiri Jadi kayak Mesinnya tuh gak boleh Di utak-atikan Kalau jaman dulu tuh Dikilik Oh ganti Apa nih? Tembaga ya? Bisa diganti magnetnya Nah Jadi kebetulan untuk Sekarang kan gini Gak semua orang bisa ngilik Dinamo Atau gimana Jadi kita pake Gimana caranya Engine yang stock aja Yang ada di pasaran Tapi harus tamnya? Harus Harus Gak ada komputator lain ya Kayaknya Ada beberapa yang Ada juga salah satu Kayaknya Tapi dia gak ada Gak ada di kelas ini Gitu Gitu Jadi kayak brandnya ya Kita pake brand namanya Untuk mesinnya Supaya adil aja Supaya Gimana ya Ini kan Price poolnya Uangnya Jadi gimana caranya Kita bikin regulasi juga Sejujur-jujurnya Senyaman-nyamannya Biar gak Gak complicated gitu Gak complicated gitu Buat Buat skruternya Maksudnya Ngeceknya lebih gampang Atau gimana gitu Ini kan Mini 4WD tuh Sudah menjadi cabang olahraga ya Bagi sebagian orang Pasti bingung nih Ini mentamnya Olahraganya dimana Gitu ya kan Boleh dijelasin gak? Iya Jadi sebenernya Bisa dibilang olahraga Ya olahraga banget ya Ini Jadi kalo misalnya Buat kalian temen-temen nih Yang main Tamiya aja Mau main-main Buat kalian temen-temen nih Yang pake kayak Smartwatch Coba aja Itung langkah Dari kayak Kalian main Nyeting Dari tempat kalian duduk nih Ke track Balik lagi nyeting Balik lagi Untuk main-main Mungkin Beberapa kilo Udah kayak olahraga Itu baru main-main loh Padahal di depannya track gitu ya Iya Karena kita kan Akan Duduk Kita nyeting Kita jalan lagi ke track Naruh mobil Tangkep mobil Balik lagi ke track Eh maksudnya Balik lagi ke pedok Terus Ya kita akan jalan terus Sehat lah Alhamdulillah Ya ini sama dengan pertanyaan orang E-sports apa olahraganya Iya Ini olahraga otak juga Tapi ada fisiknya juga gitu Kita mikir nih mobil gimana ya Harus diapain Karena gak disetir kan Jadi sebenernya kayak main catur gak sih Ya Ya kita nyiapin strateginya Supaya gimana caranya mobil bisa endurance 3 lap Dan finish Supaya bisa kenceng tapi gak keluar jalur Itu kan dipikirin semuanya Kita setting Jadi sebenernya kita akan siapkan strategi Oh lawannya si A kenceng nih Tapi mungkin dia gak akan bertahan 3 lap Ah kita defense deh apa gimana Oh Kita kurangin voltage baterainya Ya itu Main game juga ini Main game Main game Main game Jadi maksudnya ini Ya cukup memutar otak Memutar otak Ya sedikit pusing lah ya berarti ya Ya jadi olahraganya Catur Plus kita Trade meal kali ya Iya trade meal Apalagi kalau main 3 hari Ah Jadi saya pernah record nih Jadi kalau misalnya saya hitung itu sekitar 21 ribu langkah Itu sekitar 8 kilo Sehari ya Sehari Itu sehari Ya Oh boleh di share gak nih om ke temen-temen mungkin Gimana sih rasanya balapan 3 hari tuh Seru 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 banget Jadi gimana ya Namanya juga Kayak kita main catur nih Kita akan kerasa gak sih ngabisin waktu berapa Buat yang main-main ya Kan kalau misalnya yang catur profesional tetap kita harus Ada timernya ya Ada timernya lah Nah kalau misalnya kayak Kita main santai catur Kita gak akan Berasa gitu sambil mikir sambil main gitu Ya waktu ya Tiba-tiba Malir aja tiba-tiba Berateng pagi Using malem aja gitu Udah malem gitu Tiba-tiba udah makan siang Tiba-tiba udah mau makan malem Ini ya main tuh 10 to 9 lah Ya 10 to 9 10 to 9 kita main tamir Selama 3 hari Kalau ke jurnas Iya kalau ke jurnas Kalau misalnya event lepas kayak gitu ya sehari ya Kalau ke jurnas tuh kira-kira tuh ada berapa banyak tim sih yang ikut 30 Kemarin aja 30 Lebih Hampir 40 lah Satu tim berapa orang Ada yang Pokoknya maksimal 10 orang Ya startnya tuh dari berapa Dari 4 orang Atau biasanya 5 lah 5 Tapi kadang-kadang ada juga yang Ah saya pengen iseng ikutin vibe ke jurnasnya Kadang-kadang ada juga yang sendiri Iya Iseng-iseng main ada Saking penasaran ya ikut vibe ke jurnas kayak gimana sih Oke Berarti kalau dihitung rata-rata setiap ke jurnas tuh bisa 200 sampai 250 orang Sampai Lebih Iya nyampe Nyampe lah nyampe Banyak juga belum Dan itu memang kita dari promotor kita count kita cek Ya segitu sih mas 250 orang Dan ya itulah nilai jualnya nih Mini 4WD Kita ngomong ke venue mereka sitting time dari pagi sampai malam For 3 days Gak akan pindah kemana-mana ya Gak akan pindah tuh Karena memang mereka harus tensionnya ke track kan Iya Mereka gak akan pindah Terus udah mulai juga ada tim-tim balap Besarlah kayak banteng motor, sport gitu ya Banyak lah jadi kayak yang Dari punya tim balap beneran Main ke Ada ada Gak cuma satu sih ada beberapa lah Tim balap motor lah Tim balap salom Mereka main Mereka punya Keren Boleh dijelasin gak nih om Itu kan balapan 3 hari ya Nah mereka tuh selama 3 hari tuh ngelakuin apa aja gitu Jadi kayak sistem balapnya seperti apa gitu Terus pada saat mobil sudah finish tuh mereka harus ngapain gitu Oke Jadi untuk ke jurnas Untuk ke jurnas Kualify itu kita 3 hari 2 setengah hari 2 setengah hari 2 setengah hari Kita kualifikasi Jadi start dari Jumat ya Jumat Start Jumat tuh itu kualify Masih kualify Jadi kualify itu akan ditutup hari minggu Pada hari ketiga Siang Jam 2 siang Kualify itu Jadi 3 mobil turun berbarengan Yang finish Yang finish Masih babak satu Yang finish masuk ke babak kedua Oke Nah mulai babak kedua sampai ke atas itu kan kita udah dapet tiketnya Nah itu yang udah bener-bener kalo pilihannya masuk Atau engga ya udah gitu aja tuh Ntar ya kalo ga masuk ya berarti kan kebakar tuh Hasil kualify yang kita ya coba lagi yang berikutnya coba lagi coba lagi coba lagi Jadi sebenernya babak satu tuh yang memang kualify Kualify Untuk dapet nomor start di babak berikutnya Ya betul Nah babak berikutnya itu akan mengerucut lagi aja kayak competition Iya Kalo yang finish dia akan lanjut ke babak tiga Kalo yang engga yang engga Yaudah gitu ya Yaudah Boleh tau ga nih om Rata-rata tuh di babak kedua tuh ada berapa res? Wih banyak Kalo ke jurnas 500 Rata-rata 500 500 kali 9 Eh kali 500 tuh kali 3 Tiga 1500 Masukan 1500 race Kurang lebih Berarti 1500 mobil masukan Itu mungkin yang bisa dianggap sebagai olahraga ya di babak kedua itu ya Bolak balik bolak balik Lari Itu lari karena Tim yang banyak dapet kupon babak buahnya tuh Wow Wow Dan panggilannya kan ada race director atau selaku MC mereka yang manggil kan Mereka manggil ya sesuai SOP 10 SOP Tiga, dua, satu Go! Ga ada di track tinggal Ga ada di tinggal Nah ini boleh di sharing ga nih om Untuk ke jurnas sendiri itu Susunan bukan susunan ke panitian sih Jadi kan kayak tadi dijelasin ada race director Racing komite Ada racing komite Itu kita sebutnya RC Racing komite Itu tugasnya tuh apa aja om? Ada race director yang memang pimpinan lomba Dia yang akan membawa itu lomba sampai dapet juara Oke Kalo di ini sekalian dia megang mic Dia membawa acaranya lah MC Oh sekalian MC Sekalian MC Lalu ada scrutinering Kalo ke jurnas biasanya kita pake 3 orang Scrutinering adalah begitu mereka finish mobilnya dibawa ke tempat scrut Untuk dicek sesuai regulasi atau engga Berarti itu semua tuh ada di bawah naungan IMI Semuanya berlisensi IMI Oh berlisensi IMI Bukan mereka anggota komisi IMI Bukan Mereka tapi berlisensi IMI Mereka dinas pake name tag IMI Ada license A, B Dan mereka ujian ya untuk itu ya Dan mereka ambil seminar uji kompetensi dari IMI Berarti memang sudah dibikin seketat itu ya dari si IMI nya sendiri ya Terus satu lagi ada steward Ada steward sekarang tambahan Ini yang belum pernah ada dari balapan-balapan Mini 4WD yang lain Yang lain Yang sebelumnya Sekarang diwajibkan ada steward atau pengawas lomba atau juri Dia yang akan 3 hari akan muter ngeliatin nih Oh ini berarti beda sama skruter ya? Beda-beda Kalo skruter kan dia ngecek bagian mobil Kalo ini bener-bener dia melihat jalannya event ini Adakah kecurangan atau ntar begitu ada protes apa Dia akan maju Misalnya 3 track kita pake steward 3 ya Jadi dia cek kadang-kadang kan Orang ada yang masuk tapi time limit tuh Oh Tapi dia tetep ikut ngantri skrut tuh Nah itu tuh tugasnya steward Eh lu time limit loh Masuk Ada yang suka begitu-begitu ada Gak aja Pemain bundle tetep ada Ada ya Nah itu Terus kayak misalnya tim Steward akan keliling ke pedok Kayak oke di cek di absen Di absen 10 orang Oh karena harus 10 itu ya Maksimal 10 Maksimal 10 Maksimalnya di cekin ya itulah Bikin kompetisi ini lebih kompetitif lagi Kompetitif dan sportif sih sebenernya Iya Kita prinsipnya kan sportifitasnya Kita junjung tinggi lah Iya Kalo udah seketat ini sih harusnya Sportif banget Cuman kalo memang masih ada yang bundle sih udah Urusannya dia Biasalah itu Itu biasa lah Cuman Mau ngapain juga sebenernya bundle-b bundle udah kayak gitu Kalo dulu tuh Ini ada satu kalimat yang saya hilangkan Kalo eventnya ini Ini di temen-temen yang lain lah gitu di luar ini Keputusan panitia bersifat mutlak Iya Kita gak mau Gayanya diktator gini juga gitu loh Iya Kalo memang Temen-temen ada yang gak suka dengan keputusan ini Silahkan aja protes Kita bunyiin kok di pasal kita Silahkan temen-temen lakukan protes Protes lah ke kita Kita akan investigasi Nanti Oh dia mau protes tim ini curang nih apa segala macem Silahkan aja Itulah tugas ini sebagai penengah Jadi mereka tidak protes langsung Wih lo curang lo gitu Enggak Mereka kita jembatanin di tengah-tengah mereka protes Kita investigasi Kita lebih ini ya Fasilitasi lah Kita fasilitasiin temen-temen Kita gak mau keluar dari track balap Orang ngomong-ngomong Oh si ini beginilah Si ini Kita hilangkan lah Kita sportif lah Lu kalo emang Yakin orang itu melakukan hal itu Silahkan lah Melakukan kecurangan Silahkan Silahkan ajukan protes ke Racing committee Atau ke steward Biasanya yang jadi steward tuh ketua komisi kita tuh Om Pahe Udah hampir satu tahun Hampir dua tahun ini ke jurnas Dia selalu jadi chief steward Karena dia udah berlisensi A juga Yaudah dia bertugas gitu Berarti Untuk ke jurnasnya yang dari IMI sendiri Yaudah selesaiin di track langsung Iya Betul Selesai balapan udah 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 beres Gak ada apa-apa lagi Gak ada dusta diantara kita Namanya juga Gimana ya Kita tuh Bukan baru ya Kita lumayan lah Udah dua tahun ya Tetap kita akan berproses Dan bermetamorfosis terus gitu Jadikan Jadikan kayak misalnya ada Ada Kesalahan-kesalahan Ya buat Belajaran itu udah pasti ada gitu Jadi Makanya kita tetep akan terus berproses lah Sampai menuju sempurna gitu Sampai itu Kita akan tetep Ya Improve Cari Kita diskusi sama temen-temen Ada salah dimana itu Solusinya apa Kita butuhkan temen-temen juga ya Temen-temen komunitas juga Untuk kayak Oh Kalau misalnya kayak Kita ada salah juga ya Jangan sungkan buat negur juga ya Please Kita akan improve please Itu sih Kita butuh masukan Untuk kita bareng-bareng bisa maju Iya Nah untuk Ada syarat nggak nih om Untuk ngikut ke jurnas Itu Ada syarat kayak Lu mesti punya tim Atau kalo lu main sendiri Ber-KTA IMI aja cukup KTA IMI aja 50 ribu setahun Gampang juga ya Itu daftarnya Online Tinggal download aplikasi Oh udah beres Gaspol by IMI Udah punya kartunya Tinggal tunjukin Terus kalian juga kan Cukup bangga nggak sih Punya Kartu IMI Iya KTA Gua ber-KTA nih Wajib Gua anggota IMI Iya 50 ribu murah lah setahun Oke kan Setahun oke banget sih Oke banget lah Mahal Mahal Bayar parkir ya Di minimarket Nah om Mau nanya lagi nih Soal IMI Kan Yang akan dibawa ke PON tuh Nanti dua kelas ini Berarti kan dua kelas ini Sudah ada regulasinya di IMI Sudah Nah nanti next ke depannya Apakah akan ada kelas baru dari IMI Mungkin Mungkin Oke Kita juga ada Jadi Tahun Tahun depan nih Khususnya 2024 Kita tuh akan ada tiga kelas Yang sekarang tuh baru resminya kan satu kelas Satu Indonesia Denver kelas Untuk ke jurnasnya Untuk ke jurnas tuh Oke Jadi yang sekarang yang IMI 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 rule itu Baru IDC Baru IDC yang ini nih Nah Baru ini nih Baru ini nih Ganti namanya jadi Indonesia Open kelas Open kelas Dan kita akan buka juga Sub dari IDC IDC Yaitu IDC Max Karena Itu dia IDC Max tuh Yang ngebedain Sebenernya sama kurang lebih Cuman yang ngebedain Mesin Mesin aja Mesinnya bisa pake lebih kenceng Pake yang lebih kenceng Mesinnya boleh pake mesin STO berarti Ya Pake dash Sebenernya kalo misalnya STO dia Jarang ya sekarang yang udah pake single shaft kan Iya Ya udah pake mesin Pro Double shaft semua ya Ya mesin Pro tuh double shaft dia Nah kalo misalnya rata-rata yang main IDC atau Demperan Itu dia masih pake single shaft Single shaft Itu jarang pake yang sasis Pro itu jarang Oh oke Ya Jadi nanti ada sub-nya lagi dari ini Yang kita akan resmiin itu IDC Max Ya atau terkenalnya B Max B Max B Max Plus Ya itu Sangat banyak soalnya di Indonesia itu Subnya Kelasnya banyak Sebenernya itu sama-sama aja Jadi intinya demperan Tapi subnya banyak Nah itu yang kita akan jembatani Gimana caranya Biar jadi satu Iya Biar bisa jadi satu Jadi temen-temen bisa Dapet gengsinya lah Tanding di bawah naungan ini Berarti 4 Beb Satu lagi Sama IBC Indonesia Basic Class Itu untuk Atau terkenalnya STB ya STB Tapi memang kita mau batasin Untuk anak umur di bawah 13 tahun Under 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 13 ya Under 13 ya Under 15 15 kegedean gak sih Masih diantara itu sih Masih diskusi lah Masih diskusi Tapi intinya buat kita mau Apa Mewadahi Mewadahi Adek-adek ini loh Pembibitan lah Soalnya sekarang lagi famous juga Lagi cukup rame juga Ya itu STB Kids Judulnya Jadi langkanya kita akan nanti Tinggal cari Gimana cari Kalo main bola U berapa ya U 17 U kan lagi workout nih sekarang Takutnya tuh remaja Remaja nanggung juga Masuk ya Takutnya kayak remaja Kita harus bisa Secara psikologis Harus bisa ini juga ya Harus bisa adil lah Cukup adil Soalnya banyak juga Temen-temen kita nih Misalnya Yang suka bawa anaknya Yang udah terbiasa bawa anaknya Main ikut papahnya gitu Mereka udah jago Umur 9 tahun juga Udah jago Udah kayak memain pro Nangkep mobil 40 km per jam juga udah Udah Biasa aja gitu Kalo kita aja Kadang-kadang masih mengak-mengak ya Masih aduh Masih ketancep-tancep nih Salaam nangkep Aduh Kenceng ini kan Iya 40 40 kenceng Udah gitu kan Ditabrak jatuhnya kan Kalo gak ini Depannya karbon lagi Kenceng Tuh Tebel lagi Tiga mili Tiga empat milian gitu Jadi ya Cukup ini Terus Makanya kita lagi godok juga sih Untuk IBC itu keren sih Maksudnya kan Pembibitan lah ya Pembibitan Tujuannya pembibitan lah Kita ngobrol tuh Makin banyak pemainnya juga gitu kan Betul Nah Om Bimo mau nanya nih Om Bimo kan sebagai Prelis juga ya Hobinya kan berarti Balapan nih Bedanya apa sih Dari balapan yang nyetir beneran Sama gak pake setir Bedanya Kalo serunya sama Serunya sama Seru adrenalinnya sama lah Gitu maksudnya Apa ya Ada teamworknya Ada adrenalinnya Apa semuanya Sama lah basically Cuman memang tingkat Bahayanya Ya balapan yang beneran Tingkat Bahayanya itulah ya Saya balapan di hutan Lari hampir 200 km per jam ya Bahaya lah mas gitu Maksudnya tingkat Motor sport can be dangerousnya tuh Ada banget gitu loh Cuman memang IMI itu kan Ya itu kan di under IMI juga Ya safety comes first lah Kita memang Gak ada toleransi untuk safety Ya seperti kayak balapan Mini 4WD ini Kita berlakukan safety nya sedikit mas Wajib menggunakan sepatu Sepatu Supaya apa Yang tajem ya Ini tajem loh Ini kalo mentah ke kaki Atau misalnya kaki Nginjek track Nginjek kan Plastik Bahaya gitu loh Maksudnya kita coba Sosialisasiin Alhamdulillah Temen-temen mau ngikutin Dan lebih enak juga kok ngeliatnya gitu Lebih culture Lebih Apa Rapi lah Dari dulu budayanya Aki namanya main namanya cuek aja gitu Banyak yang pake Sendal Kayak gitu Jadi alhamdulillah sekarang Keren keren Rapi Rapi Keren keren Kalau pake sendal kan takut kepleset juga sih Kepleset Karena jadi kelihatannya Pernah nyoba Pernah nyoba sekali pake sendal Bener nih mobil nyampe ke kaki Gak mau lagi Kapok-kapok Beg aduh sakit Gak mau ah Sebenernya kalau misalnya masalah celana pendek Atau celana panjang Terserah lah Bebas Cuma kadang-kadang Kalo pelontang Kena ini Kalo pake celana pendek lumayan juga Bisa sobek juga gitu kaki Kenceng soalnya Kenceng Harapan besarnya Apa Semua Kalo kita sudah berhasil masuk Ya kita Lebih gampang Lebih gampang untuk dapet sponsor Bayangin Bayanginnya kayak ini sih E-sports beneran Jadi setiap tim punya jersey Bener Kita build nih dari sekarang gitu Jadi Mudah-mudahan Industrinya tuh akan lebih berkembang lagi Amin Amin Punya ini gak om Dari Imi sendiri tuh punya bayangan gak Oh kalo misalnya Gua bisa mencetak pemain bagus gitu Coba gua ikutin deh Atau minimal gua datangin ke Jepang Ke negara kita ininya Untuk kita sparing lah gitu ibaratnya Dengan pemain-pemain Jepang gitu Ya Gak nutup kemungkinan ya Gak nutup kemungkinan sih anyway Ya jujur ini udah salah satu obrolan kita Di internal Untuk kita bisa bersurat resmi ke Tamiya Ya Kita mewakili negara Indonesia Indonesia Sekarang Minipat WD atau Tamiya sudah under kita Ketemu yuk ngobrol Bisa Cuman belum sempet kita lakukan Belum Karena memang Kita masih fokus yang lain Kita prioritasin dulu di nasional Ke internasional kita Oke Udah ada nih internasional Gak apa-apa Masih plan ke depan ya Ini biar jalan dulu aja Kita rapihin dulu di dalam Kita rapihin di dalam dulu Begitu kita udah gede Udah gede Udah gede Di luar akan melihat sendiri kok Begitu kita bersurat keluar By email aja Kita tembak kesana Ya udah Mungkin udah beda kali Mungkin bisa jadi inspirasi buat negara lain Oh iya Ternyata Indonesia gila juga ya Indonesia dengan seluas ini Terus bisa Punya Satu kelas yang bener-bener sama gitu Dari pulau A sampai pulau Z gitu kan Bener-bener sama Dengan satu regulasi gitu Mungkin gue juga gak ngehanapi kemungkinan Ya kita yang jadi platform dunia Mungkin nantinya Siapa tau Kita bisa dicontoh dunia loh anyway Karena di dunia belum ada kayaknya Yang dimasukin ke federasi gini Ya mereka under tummy aja semua Ya mereka under brand aja Under brand aja Gimana pun juga Itu competitionnya Kan untuk promosiin brandnya itu Gitu Jadi kayak gimana pun juga Ya kita tuh Ya karena kita Banyak nih Pulau nya banyak Dan kita harus nyatuin semua otak yang ada di pulau-pulau Kita ya Kita harus unite nya tuh Ya itu Makanya kita sih Mestinya kuat ya Gitu Oke Makasih waktunya Om Bimo Makasih waktunya Om B Mas Ali Thank you Oke temen-temen Abis itu Next ke episode selanjutnya ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax